Fakultas Teknologi Pertanian merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Jember. Saat ini memiliki tiga program studi S1 yaitu Teknik Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknologi Industri Pertanian, dan satu program magister yaitu Teknologi Agroindustri. Program studi Teknik Pertanian memiliki beberapa fasilitas yang mendukung metode pengajaran, antara lain laboratorium untuk praktikum dan penelitian. Laboratorium Engineering Hasil Pertanian yang dikelola jurusan Teknik Pertanian Dapat digunakan bagi para dosen, mahasiswa, dan para laboran untuk mendukung kegiatan penelitian atau melakukan eksperimen di bidang engineering pertanian, khususnya engineering pangan. Laboratorium Engineering Hasil Pertanian memiliki beberapa fasilitas peralatan yang harus dipahami bagi setiap mahasiswa atau para laboran. Berikut, berbagai peralatan yang akan sering Anda temui dan gunakan untuk kegiatan praktikum maupun penelitian di Laboratorium Engineering Hasil Pertanian. Perhatikan penjelasan berikut agar Anda dapat memahami fungsi dan kegunaan dari masing-masing peralatan tersebut. Desikator Desikator merupakan alat untuk mengeringkan suatu spesimen dan menjaganya dari kelembapan udara. Wadah bagian dasarnya berisi silika gel. Desikator dilengkapi dengan tutup kaca yang dilapisi oleh vaslin berfungsi untuk menutup celah antara penutup dan wadah desikator sehingga tidak ada aliran udara masuk. Selanjutnya, oven konveksi. Alat ini merupakan alat pengeringan bahan pangan yang menggunakan panas dalam ruangan tertutup. Pengeringan pada oven bertujuan untuk menurunkan kadar air suatu bahan hasil pertanian. Oven dapat digunakan untuk memanaskan, memanggang, dan mengeringkan bahan baku. Pada oven terdapat beberapa tombol untuk mengatur suhu yang akan digunakan. Dan suhu maksimal pada oven konveksi sebesar 200 derajat celcius. Pada laboratorium engineering hasil pertanian, umumnya oven konveksi digunakan untuk mengukur kadar air suatu bahan dengan cara meletakkan bahan pada cawan aluminium di atas lampan. Berikut beberapa bagian komponen yang terdapat pada oven konveksi. Tombol mode digunakan untuk mengatur suhu yang akan digunakan. Tombol AT digunakan untuk mengatur posisi angka. Tombol DSP digunakan untuk mengatur kenaikan angka. Tombol START atau tombol STOP. Dan display untuk menampilkan nilai suhu yang terdapat pada oven konveksi. Berikut ini merupakan tampilan bagian dalam dari oven konveksi untuk meletakkan dan memasukkan bahan yang akan dikeringkan. Alat selanjutnya yaitu FURNINS. FURNINS digunakan untuk mengabukan atau mengarangkan atau proses karbonasi suatu zat padat. Suhu yang dapat digunakan pada alat ini yaitu 100 hingga 1100 derajat Celcius. Untuk menghidupkan FURNINS harus berasal dari sumber arus listrik langsung. Berikut merupakan tampilan bagian dalam dari FURNINS untuk meletakkan bahan yang akan digunakan untuk proses pengarangan atau karbonasi. Berikut merupakan komponen dari FURNINS meliputi display, tombol START-STOP, tombol DSP, tombol AT, dan tombol MODE yang memiliki fungsi serupa dengan tombol pada oven konveksi. Selanjutnya yaitu ayakan standar Tyler, merupakan ayakan yang digunakan untuk pengukuran diameter butiran dan tingkat kehalusan pada tepung atau bubuk. Proses pengayakan menggunakan standar Tyler membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ayakan standar Tyler tersusun dari 8 ayakan dengan ukuran 10, 12, 16, 20, 50, 60, 80, dan 100 mes, dan juga dilengkapi dengan panci. Kegunaan panci untuk menampung tepung yang lolos dari ayakan 100 mes dan berada paling bawah. Terdapat beberapa bagian pada ayakan standar Tyler, yaitu tombol ON-OFF dan juga AMPLITUDO. Beralih ke alat selanjutnya yaitu AUTOCLAF. Alat ini berfungsi untuk mensterilisasi peralatan glassware yang diperlukan dalam proses produksi dengan media uap air dan bertekanan. Umumnya, AUTOCLAF digunakan untuk mensterilisasi peralatan pada suhu 134 hingga 160 derajat celcius dengan waktu kurang lebih 0 hingga 15 menit sesuai bahan yang dissterilisasi. Berikut bagian-bagian pada AUTOCLAF. Bagian pertama, yaitu pengukur tekanan. Bagian ini berfungsi sebagai panel informasi tekanan yang ada di dalam AUTOCLAF. Kedua, yaitu katup pengeluaran uang. Selanjutnya, yaitu skrup pengaman. Bagian ini berfungsi sebagai pengaman AUTOCLAF ketika dioperasikan. Selanjutnya, yaitu water bath. Alat ini berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Water bath digunakan untuk pemanasan pada suhu rendah 100 derajat celcius dan untuk menguapkan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Bagian-bagian dari water bath diantaranya, yaitu tangas uap, mempunyai 1 hingga 6 buah lubang untuk menaruh atau meletakkan benda yang diuapkan. Terdapat penangas air sebagai alat pengocok, terdapat elemen pemanas dengan listrik, terdapat pengaman, kedudukan tinggi air, dan dilengkapi dengan tombol on-off serta pengatur suhu. Selanjutnya, yaitu neraca analitik. Alat ini berfungsi untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Nilai ketelitian alat ini 0,001 gram dengan kapasitas beban yang ditimbang yaitu 210 gram. Beberapa bagian dari neraca analitik yaitu water bath, tombol pengaturan, dan piringan neraca. Water bath berfungsi sebagai penanda posisi neraca saat digunakan, sehingga dipastikan water bath berada pada posisi yang tepat supaya hasil penimbangan akurat. Selanjutnya, piringan. Berfungsi sebagai tempat bahan yang akan ditentukan masanya. Selanjutnya, yaitu microwave. Alat ini merupakan alat pemanas menggunakan gelombang mikro pada cakupan frekuensi 300 hingga 300 ribu MHz sebagai pemasok panas. Kapasitas daya microwave 220 hingga 240 volt. Microwave dilengkapi dengan tombol pengatur suhu dan durasi waktu yang diinginkan untuk proses pengovenan. Pada bagian dalam microwave dilengkapi dengan bagi kaca berdiameter 340 mm sebagai tempat peletakan bahan. Bahannya akan dipanaskan menggunakan cawan kaca atau porselet. Penggunaan microwave dapat diaplikasikan untuk berbagai tujuan, misalnya pengeringan, pemanggangan, pemasakan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Beralih ke alat selanjutnya yaitu tekstur analyzer, yang dirancang untuk mengevaluasi sifat tekstur, mekanik, dan fisik dari produk jadi atau bahan baku dalam industri makanan. Tekstur analyzer digunakan untuk mengukur tekstur pada makanan. Berikut bagian-bagiannya, yaitu display, tombol on-off, tombol start, tombol reset stop, tempat probe, scroll, dan meja objek. Alat selanjutnya yaitu penetrometer. Penetrometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan nilai kekerasan atau kekenyalan suatu bahan. Berikut bagian-bagian dari penetrometer. Pertama yaitu batang pengatur jarum, berfungsi untuk mengatur jarak ketinggian penurunan jarum. Kedua, skala pembacaan, berfungsi untuk menunjukkan nilai kekerasan bahan. Ketiga, beban, terdapat dua ukuran yaitu 50 gram dan 100 gram. Yang keempat yaitu scrub, berfungsi untuk mengatur kekendoran bodi saat pengaturan jarak ketinggian penggunaan penetrometer. Pastikan posisi nufu pada penetrometer tepat supaya hasil pengukuran akurat. Yang terakhir yaitu jarum penusu, di mana bagian ini berfungsi untuk menusuk bahan. Selanjutnya yaitu viskometer, alat pengukur viskositas pada fluida. Berikut beberapa kegunaan tombol viskometer. Tombol panah atas bawah berfungsi menggulir ke atas ke bawah melalui menu. Tombol motor on off berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan motor. Tombol set speed berfungsi memilih kecepatan sesuai kebutuhan. Tombol select display berfungsi memilih parameter data. Tombol enter berfungsi menjalankan opsi. Tombol select spindle berfungsi memilih jenis spindle. Tombol print memilih mode pencetakan. Tombol option untuk menampilkan menu opsi. Alat selanjutnya yaitu homogenizer. Alat ini berfungsi untuk mendispersikan suatu cairan di dalam cairan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk membuat emulsi dengan kestabilan tinggi karena dapat menghasilkan emulsi yang berukuran partikel lebih kecil dari 1 mikron serta seragam. Kecepatan putaran dapat diatur pada tombol set speed. Kecepatan putaran alat homogenizer dinyatakan dengan RPM. Alat selanjutnya yaitu centrifuge. Digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan masa jenis melalui proses pengendapan. Dalam prosesnya centrifuge menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung berisi larutan agar dapat dibisahkan berdasarkan masa jenisnya. Beberapa bagian dari centrifuge. Yang pertama yaitu tombol power untuk menghidupkan centrifuge. Kedua, tombol waktu untuk mengatur durasi proses centrifugasi. Ketiga, tombol kecepatan putaran untuk mengatur kecepatan pada centrifuge sesuai dengan RPM yang digunakan. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur daya serap air dan daya serap minyak pada bubuk atau tepung. Selanjutnya yaitu colorimeter. Colorimeter adalah alat pengukur warna. Alat ini sensitif terhadap cahaya yang diukur dan berapa banyak warna yang diserap oleh sebuah benda atau zat. Alat ini menentukan warna berdasarkan komponen merah, biru, dan hijau dari cahaya yang diserap oleh objek atau sampel. Prinsip kerja colorimeter yaitu melakukan pentargetan pada bahan sebanyak tiga titik, sehingga diperoleh nilai L sebagai nilai tingkat kecerahan, nilai A sebagai tingkat kemerahan, dan nilai B sebagai nilai tingkat kekuningan. Berikut beberapa bagian pada colorimeter. Selanjutnya, pada bagian samping colorimeter terdapat tombol tes. Tombol ini berfungsi untuk melakukan pentargetan ke bahan. Sedangkan pada bagian belakang colorimeter terdapat tombol on dan tombol off. Fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan alat colorimeter. Beralih ke alat selanjutnya yaitu Water Activity Meter atau AW Meter. Alat ini digunakan untuk pengukuran aktivitas air pada bahan pertanian yang memungkinkan adanya suatu mikroba. Perangkat ini terdiri dari sensor pembaca, sample holder, dan disposable container. Sensor berfungsi untuk menganalisis angka yang menghitung intensitas air pada unsur bahan. Saat bahan diletakkan pada tempat bahan, maka akan mendeteksi nilai AW dan suhu. Kemudian akan muncul pada display. Nilai maksimal AW pada bahan yaitu 1. Selanjutnya yaitu KD2 Pro Thermal Properties Analyzer. Alat ini berfungsi untuk mengukur sifat thermal dengan metode Transient Line Head Source. Alat ini digunakan untuk pengukuran sifat thermal bahan yang memiliki 3 sensor untuk mengukur konduktivitas thermal, difusivitas thermal, dan panas spesifik. KD2 Pro Thermal dilengkapi jarum dengan penghangat dan sensor suhu di dalamnya. Arus dilewatkan ke dalam pemanas dan suhu probe diamati dari waktu ke waktu dan suhu jarum dianalisa untuk menentukan nilai konduktivitas thermal. Alat ini dilengkapi display untuk menunjukkan tampilan menu alat dan hasil pengukuran. Beralih ke alat selanjutnya yaitu refraktometer. Refraktometer berfungsi untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan atau zat terlarut. Pengukuran dengan refraktometer ditetapkan dalam satuan BRICS. BRICS merupakan zat padat kering terlarut dalam suatu larutan yang dihitung sebagai sukrosa. Konsentrasi bahan terlarut sering dinyatakan dalam satuan BRICS persen yaitu prosentasi dari bahan terlarut dalam sampel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!